Berjumpa lagi di umpuk channel-channel yang membahas berita terkini terupdate dan teraktual seputaran artis dan selebriti di jagad hiburan tanah air. Namun sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi-informasi terbaru dan terpercaya. Artis kontroversial, Nikita Nipsoni pernah membeberkan pernyataan mengejutkan soal masa lalu seharini. Mulanya wanita Nika Ridisa Panyai itu mengungkap perjalanan karirnya yang nyaris menyedirakan duit anaknya Hermansyah. Hal tersebut diungkap Nikita Sari menjadi bintang tamu dalam kanan Youtube Gover Nelman. Akan menikmati anak itu sampai tanpa mengundung layar matanya Sari menceritakan momen tersebut. Mendengar jika sang anak akan segera diorbitkan menjadi penyanyi membuat ibu dan Nikita yang kala itu dirawat di ruang ISU menjadi sangat senang. Ibu tiga anak itu pun dengan senang hati menerima tawaran menjadi penyanyi yang ditawarkan oleh anak Hermansyah. Bahkan Nikita Ngerjani telah dekat dengan anak-anak Anang, Nikita beserta Anang dan anak-anaknya bahkan sempat pergi ke Singapura bersama. Namun sayang impian Nikita pun hancur antar posisnya meladak tersingkir karena ada siap ini. Nikita pun gagal pun tanpa mengebut menjadi penyanyi. Akhirnya semua buyar nyokap gue disitu tanpa tadinya senang gue kasih semua rekaman gue pake Nokia mah liat deh mah. Nikita abis rekaman ini dia ngomong kalau ketemu sama Anang selama ini ya lanjutnya. Entah bagaimana hubungan antara Nikita dan Sari ini setelah kejadian tersebut. Namun Nikita kerap membongkar pelakon istri Rayya Nobarak saat berada di Tuko milik Anang ini. Hal itu dikuat menggimelalui Instagram berberapa waktu lalu. Terima kasih telah menonton!